Oh, ternyata ini hero-hero yang menjadi kekuatan dari para pemain di tier Mythic Glory ke atas. Ini dia 5 hero dengan win rate kemenangan terbesar di rank Mythic Glory ke atas. Yang kelima, Ruby. Ruby menjadi hero kelima yang memiliki win rate kemenangan terbesar saat ini di rank Mythic Glory ke atas. Ruby menjadi pilihan karena kemampuan durability-nya yang sangat kuat, juga skill-skill crawl control-nya yang sangat berguna ketika team war. Yang keempat, Popol and Koopa. Hero keempat dengan win rate kemenangan terbesar di rank Mythic Glory ke atas. Hero yang sangat tepat jika kamu ingin bermain objektif mencari kemenangan. Kemampuan attack speed yang dimiliki Popol sejak early game, membuat ia dapat bermain agresif sejak awal game, dan mudah untuk merobohkan tower-tower milik musuh dengan cepat. Yang ketiga, Digi. Digi menjadi hero ketiga yang memiliki win rate kemenangan terbesar di rank Mythic Glory ke atas, yaitu sebesar 56 persen. Salah satu alasan mengapa Digi bisa menjadi hero dengan win rate kemenangan terbesar, karena Digi menjadi hero yang sangat efektif untuk meng-counter skill-skill crawl control musuh, sehingga sangat enak digunakan untuk membalikan keadaan ketika war dan meraih kemenangan. Yang kedua, Minotaur. Minotaur merupakan salah satu tanker yang memiliki kemampuan cukup lengkap, di mana dia bisa memberikan heal kepada rekan setting, juga memiliki skill crawl control yang sangat kuat untuk menangkap musuh. Minotaur menjadi hero yang sangat enak digunakan untuk kombo dengan hero-hero yang sedang meta saat ini, sehingga tak heran jika Minotaur menduduki posisi kedua hero dengan win rate kemenangan terbesar di rank Mythic Glory ke atas. Dan di urutan pertama, Masha. Masha merupakan hero fighter yang sangat kuat. Kemampuan attack speed yang dimiliki membuatnya dapat dengan mudah menghancurkan tower dan armor musuh. Selain kemampuan attack speed yang kuat, Masha juga memiliki movement speed yang sangat cepat, sehingga membuat dia menjadi hero yang sangat berguna untuk bermain objektif menghancurkan tower-tower musuh merebut kemenangan.